Pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Barat melalui diskop rindak dan tim pengendalian inflasi daerah melakukan operasi minyak goreng. Ini dilakukan untuk menangani harga minyak goreng yang masih belum stabil dan ketersediaan minyak goreng yang sulit didapat di pasaran. Beginilah suasana operasi minyak goreng yang digelar pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Terlihat silih berganti antusias masyarakat untuk membeli minyak goreng kemasan. Operasi pasar minyak goreng ini menindaklanjuti sidak pasar beberapa hari lalu sebab minyak goreng masih menjadi keluhan bagi masyarakat maupun para pedagang di sejumlah pasar. Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Kooperasi Industri dan Perdagangan Tanjung Cabung Barat, Ermayanti, mengatakan hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan minyak goreng kemasan. Sehingga pihaknya hadir untuk melakukan operasi pasar minyak goreng di mana stok yang disediakan adalah jenis minyak goreng kemasan sebanyak 1.200 liter dengan harga 21.000 rupiah per liternya. Dirinya juga mengatakan operasi pasar minyak goreng ini akan terus dilakukan dari awal menyambut puasa hingga pertengahan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri mendatang. Hari ini kami melakukan operasi pasar minyak goreng masyarakat di sini untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng kemasan merek Tawon. Di sini kami menyediakan 1.200 liter dengan harga 21.900 mili. Dua jam pelaksanaan operasi pasar seluruh minyak goreng pun habis terjual. Surya Kurnia, One Check TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!